Guna meminimalisir tindak kejahatan jalanan jelang Natal dan Tahun Baru, petugas reserse kriminal Polrestabes Bandung meringkus puluhan pelaku curas di jalanan. Dalam melakukan aksinya, para pelaku tidak segan melukai korbannya yang nekat melawan dengan senjata api dan senjata tajam. 36 pelaku kejahatan jalanan diringkus petugas reserse kriminal Polrestabes Bandung jelang Natal dan Tahun Baru. 8 dari 36 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Setelah sebelumnya berupaya melakukan perlawanan saat akan diciduk petugas. Puluhan pelaku diringkus petugas setelah sebelumnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di sejumlah ruas jalan di Bandung sejak dua hari terakhir. Dalam melakukan aksinya, para pelaku kerap menjadikan warga yang tengah mengendarai motor malam hari sebagai sasarannya dengan cara memepet korbannya. Bahkan untuk menghentikan korbannya yang melawan dan berusaha melalikan diri, para pelaku tersegan menggunakan senjata api serta senjata tajam untuk melumpuhkan korbannya. Selain membawa kabur motor korban, para pelaku juga merampas tas dan barang berharga milik korban. Selain mengamankan empat pucuk senjata api rakitan dan enam bilah senjata tajam, dari para pelaku petugas menyita sembilan telepon genggam dan dua belas motor milik korban. Telah berhasil menangkap 36 tersangka, dari berbagai pelaku kejahatan, khususnya tiga kejahatan, yaitu kejahatan yang meresahkan masyarakat, curas, curat, curat, mor. Dari berbagai tempat di wilayah kota Bandung dan dari berbagai murus operandi. Rata-rata murus operandi yang dilaksanakan meresahkan masyarakat. Ada yang melukai korbannya, pepet rampas, jambret, mencongkel, dan lain sebagainya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Anggi Putra melaporkan untuk NET.